Ketika kita bertemu dengan satwa di alam liar itu Selalu menjadi pengalaman yang seperti pertama gitu ya Setiap kali pertemuan itu seperti cinta pertamanya gitu ya Seperti kita pengalaman pertama kita bertemu dengan mereka Karena sangat-sangat berbeda, nuansanya lain, atmosfernya berbeda gitu ya Jadi selalu menyimpan begitu banyak image yang kemudian tercatat, tertoreh di pikiran kita Dan tersimpan di dalam diamnya kita ketika kita menelusuri perjalanan Inilah yang sekarang terjadi kadang-kadang kita membutuhkan kehadiran pariwisata Untuk bisa membantu menyebarkan pesan tentang kepedulian Mengedukasi agar orang bisa lebih tahu Memberikan edukasi tentang bagaimana pentingnya keberadaan orang-orang hutan Sebagai penghuni hutan ini sebagai salah satu spesies kunci dalam penyelamatan masa depan Dan memberikan peluang bagi bumi di masa depan Seperti pada penjelajahan-penjelajahan sebelumnya Biasanya saya memulanya di pagi hari Apalagi ke Indonesia bagian timur ya Kebanyakan memang di pagi hari Persiapannya mungkin tidak terlalu banyak ya Karena memang ini adalah satu kebiasaan yang sudah menjadi rutin Jadi mempersiapkan barang bawaan Saya berusaha untuk tiap perjalanan untuk menjadi Mempunyai konsep life traveler gitu ya Jadi perjalanan yang ringkas Kita lagi mau check-in di Garuda Indonesia Kita udah check-in semalam Sekarang kita tinggal drop Ada tripod karena gak bisa dibawa ke dalam kabin Jadi kita harus baru di balik Kadang-kadang perjalanan itu memang buat saya Bukan lagi sekadar penjelajahan ke tempat-tempat baru Tapi sebetulnya seperti ada ruang-ruang pikiran Yang memang kita dapatkan dari destinasi Dari orang-orang di lapangan Yang kemudian mengisi opini kita Dan kemudian bisa mengubah sudut pandang kita tentang Perilaku dan gaya yang kita alami di tempat kita berada Kita akan bertemu dengan rekan-rekan dari WWF Dan kemudian dari korporasi ada Atom Manuator Indonesia Kita udah buat ring Hari ini kita akan menuju ke Palangka Raya Di sana nanti kita akan mengunjungi Ada susur sungai Ada tanaman pohon Bagian dari usaha kita untuk menunjukkan keberpihakan Kepala di Jumat Jumat Kalimantan kita datang Perjalanan ke Palangka Raya itu Kalau menggunakan pesawat Kira-kira akan ditempu selama 1 jam 20 menit kurang lebih Nah mungkin akan lebih menarik Kalau memang misalnya kita beruntung Bisa ditempatkan di sisi jendela ya Bisa ditempatkan di sisi jendela ya Bisa ditempatkan di sisi jendela ya Sisi jendela ya Terima kasih telah menonton Di dalam memandu para tamu untuk menyelusuri sungai Ditandai dengan ada briefing, kita dikasih tahu, diajari tentang bagaimana bersikap Sahabat dari kota Palangka Raya, sekitar satu jam kita sampai di pelabuhan Dan kemudian kita akan mampir sebentar ke Pulau Kaja Di mana disitu adalah tempat salah satu NGO BUSF Pornio Orangutan Sebuah foundation yang meletakkan orangutan yang sudah cukup dewasa untuk bisa belajar survival di area Pulau Kaja namanya Yuk, tetap menjelajah Sahabat, setelah kita mendarat di kota Palangka Raya dari Ibu Kota di Jakarta Kita menuju kecamatan Tangkiling, itu sekitar 40-50 menit dari kota Palangka Raya Di sana kita akan menemui dermaga Tangkiling yang akan membawa kita menyusuri sungai Kahayan Nah, sungai Kahayan di Tangkiling ini adalah bagian dari sebuah pola pariwisata kota Palangka Raya Nah, yang menarik dari susur sungai di Tangkiling ini Kita dapat menemui salah satu potensinya yaitu Pulau Kaja Pulau Kaja adalah pulau yang digunakan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation Untuk mendidik orangutan hidup mandiri sebelum nanti kemudian orangutan dilepasliarkan ke hutan bebas Nah, hari ini kita sedang menyusuri sungai Kahayan menggunakan perahu Hari-hari biasa sahabat bisa menggunakan perahu yang disewakan oleh warga sekitar Lalu kemudian menikmati ekosistem sungai Kahayan Dan nanti bertemu dengan orangutan di Pulau Kaja Ayo datang ke Palangka Raya, menikmati sungai Kahayan Dan kemudian mulailah berpihak kepada lingkungan hidup Dan melihat bagaimana indahnya lingkungan hidup dan bagaimana lingkungan hidup telah memberikan kita kehidupan Sampai ketemu di Pulau Kaja, tetap menjelajah Emosional yang saya dapatkan ketika melihat itu rasanya bukan orangutan yang harus diedukasi Bukan mereka, para orangutan yang harus dipersiapkan untuk dilepasliarkan ke rumah mereka kembali Karena sebetulnya kitalah manusia dan seluruh dari kita 8 miliar yang sudah sangat mengurung mereka Makin sempit dan mereka makin tersudut sehingga mereka harus beradaptasi bahkan di rumah mereka sendiri Jadi bercampur ya perasaannya ya Kadang kagum sama keciptaan Tuhan Tapi juga kemudian sedih atas hasil perbuatan kita manusia Yang kemudian menyudutkan para tuan-tuan rumah hutan-hutan kita ini Sahabat, kita telah berkeliling di anak sengai Kahayan, tempatnya di sengai Rungan Tadi kita berkeliling sekitar 2 jam setengah ya Melewati Pulau Kaja adalah pulau yang dijadikan Yaitu tadi ya Lokasi tempat orangutan Sebelum menuju pelepasliaran Belajar untuk lebih bisa mandiri dengan bertahan hidup di hutan Adalah di Pulau Kaja Lalu kemudian nanti dilepasliarkan di hutan yang lebih bebas Nah ini adalah bagian dari pengelolaan pariwisata di Palangkaraya Di Sungai Kahayan Tetap menjelajah sahabat Bapak thank you ya Terima kasih Mbak Hati-hati Sama-sama Kahiu Dari Kota Palangkaraya kita membutuhkan waktu tempuh sekitar 7 jam untuk mencapai Landskap Katingan ya Landskap Katingan ini adalah tempat yang dipilih menjadi tempat dimana 200 ribu bibit pohon akan ditanam di lahan seluas 300 hektare Jadi 7 jam Rute yang akan dilalui itu kita melalui rute logging Istilah yang sering digunakan oleh warga lokal yaitu logging Jadi memang jalan perusahaan Jalan yang dibangun oleh para perusahaan kayu Selamat siang sahabat Kita tiba di Desa Tumbang Bangarah Di Kecamatan Sambanan Mantikei Hari ini adalah Kita melalui prosesi penerimaan masyarakat kampung Adatnya Dayak Untuk menerima tamu Yang menarik buat saya adalah Salah satunya adalah tempung tawar Tampung tawar ini mungkin mirip seperti di Sumatera ada tempung tawar Itu serupa rasanya ketika menerima tamu datang untuk menjauhkan dari roh-roh jahat Dan supaya leluhur-leluhur menerima kedatangan orang-orang asing yang masuk ke dalam kampung sini Sebelum kita menanam pohon Kita diterima oleh warga kampung Dan kemudian kita melihat Mengikuti prosesi bagaimana orang kampung menerima tamu-tamunya datang Dari luar daerah Tetap menjelajah sahabat Terima kasih telah menonton Sahabat setelah kita tadi melakukan seremonia penerimaan oleh masyarakat kampung Sekarang kita memasuki di area penanaman Jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen jaga panjang private sector Terhadap kontribusi manusia kepada perubahan iklim Contohnya adalah yang dilakukan oleh PT Epson Industri Indonesia Dengan menanam 200 ribu pohon Dan kemudian akan terus dijaga, dimonitoring sampai 3 tahun ke depan Jadi kami ikut mendukung usaha-usaha seperti ini Sehingga ada banyak keterlibatan Atau ada banyak dampak-dampak baru yang diberikan oleh multi sektor Tidak hanya pemerintah, tidak hanya private Tapi kita juga sebagai konsumen juga harus berkontribusi dengan dampak-dampak yang bisa kita lakukan Sekarang kita menanam, sampai ketemu di sana Bukan hanya sebuah aksi simbolis ya Tapi buat saya ini sangat-sangat penting Sebuah aksi yang memberikan bukti nyata tentang kontribusi yang dibutuhkan dari kita manusia Pesan yang ingin dikeluarkan dari kegiatan ini adalah Semestinya kita mulai sadar bahwa kita sedang memasuki era Dimana kedekatan kita sama semesta sudah mengalami penyusutan Atau kita sudah tidak lagi berbincang hangat dengan semesta Seperti generasi sebelumnya di era Holosen Sahabat, dari sejak pagi tadi kita setelah hingga hari ini Kita telah menyelesaikan rangkaian agenda penanaman pohon Kita sebagai simbolis menanam 200 ribu Nanti di daerah ini akan ditanam 200 ribu bibit pohon Selama, dimonitorin selama 3 tahun ke depan Nah disinilah nanti akan dibangun pos pemantauan Dan kemudian perawatan yang berada di kawasan desa Tumbang KW Dan ini kemudian mudah-mudahan ini menjadi pemantik Lebih banyak lagi kepedulian kita terhadap restorasi hutan Bagaimana kita manusia berkontribusi terhadap pengurangan gas efek rumah kaca Sehingga kita memberikan peluang bumi untuk menjadi lebih baik di masa depan Tidak perlu menanam 200 ribu pohon Tapi satu batang pohon pun cukup ketika kita bisa melakukannya di rumah Dan kita bisa menyebarkan pesan ini ke banyak orang Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia Tetap menjelajah